Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hema Head TV Di video kali ini gue pengen ngebahas tentang kles lagi Karena mumpung gue libur, ya Senin Selasa libur Dan isinya adalah kles Jadi gue pengen nge-review tentang kles lagi ya teman-teman Sekarang hari Selasa berarti waktunya kles ijo Yaitu kles dex Kles dex ini menurut gue lumayan worth it ya buat dikejar Karena berhubung karakter-karakter ijo Atau karakter-karakter dex itu jarang banget Atau masih sedikit banget lah poolnya gitu Disini yang gue rekomendasiin buat diambil Maksudnya yang buat di farming itu mulai dari sini Dari cracker sampai ke belakang sini semuanya worth it ya guys Pokoknya makin ke belakang makin baru Dan ya mulai dari cracker ini Menurut gue jurusnya dia, ultinya dia tuh udah Udah apa namanya, meta lah gitu Kenapa gue bisa bilang meta? Karena dia bisa ngereduce negative status sampai 5 turn Itu yang metanya sekarang ya guys ya Ya sekarang sih udah banyak-banyak gitu kan Kayak 6 turn gitu Cuman 5 turn ini udah hitungannya udah banyak gitu Walaupun dia cuma ngereduce blockchain multiplier gitu Ini udah termasuk meta ya guys ya Karena dia bisa ngilangin 5 turn negative status Terus juga Tapi yang mau gue bahas bukan cracker Jadi juga bagus ya guys ya Nah sama 5 turn juga terus ngasih type effect Buat 3 warna bagus Terus crocodile juga udah bagus Cuman gue belum kelar Nih ini juga bagus ya guys ya Dia bisa ngerubah slot Ngereduce blockchain multiplayer 8 turn Dan kalo misalkan captain kita adalah cerebral atau striker karakter Multiplayer nambah jadi dari 2 sampai 35 Jadi kayak lau gitu Terus ada boni Boni ini yang mau gue bahas ya guys ya Boni Boni ini masih apa ya Kepake lah gitu Karena dia bisa ngereduce threshold sama depth up 5 turn Yang mana biasanya Karakter-karakter yang bisa ngereduce depth sama damage reduction sama threshold itu Biru merah Jarang banget Ijo tuh jarang Ini ini ya Lumayan guys Buat ngereduce Reduce pertahanan musuh Terus Sanji Sanji juga ini baru Gue belum kelar Dia ultinya Ngeganti slot Ngeganti slot sekitar jadi TND Terus ngeboost chain multiplayer 1,5 Dan kalo misalkan ada 3 atau lebih dex karakter di team Kalo misalkan 3 perfect strike Di turn selanjutnya akan jadi Plus 1,1 Dari yang tadi 0,5 Bagus buat di comboin sama Yamato Karena dia tipenya free spirit yang masih di boost juga sama Yamato Sama lau Pokoknya dia spesialis multiplayer lah Marco juga baru ini ya guys ya Bertahap ya guys ya Soalnya gue jarang-jarang libur hari biasa gitu Karena sekarang imlek Dan di luar hujan Kalo misalkan kalian denger suara hujannya yaudah gitu Karena gue gak pake reducer Apa ya noise reducer Reduce crew burn and recovery down 5 turn Oke dia bisa ngilangin burn sama recovery down 5 turn Ngeboost crew slot FX 1,75 Selama 1 turn Dan lebih mudah untuk melakukan perfect Selama 1 turn Dan kita bisa ngeheal juga Berdasarkan jumlah free spirit karakter Yang ada di crew Minimumnya 20% Maksimumnya 70% Kalo misalkan 6-6 nya adalah free spirit karakter Dia bagus Bisa ngeheal Dia bisa ngeheal Bisa nge-remove burn Bisa nge-remove negative status lah Terus bisa Nambahin slot effect Bagus Tapi yang mau gue bahas adalah Bonnie Bonnie ini karakternya Untuk ngalahin dia cukup gampang ya guys ya Gue udah bikin timnya Yang jelas pake Roden Ojer Roden Ojer Roger Roden Roden Ojer Ya Kayak gini ya guys ya Timnya Mencilat sekali Tim gue ada pelangi-pelangi Oke Jadi disini yang supportnya Unnecessary Alias penting gak penting Gue pakein aja Karena Dia buat nambahin damage aja gitu Sebenernya Cuman kalo misalkan untuk nge-remove-remove sesuatu Gak ada Terus juga ini karakternya-karakternya Pasti kalian punya Atau mungkin kalian kejual gitu ya Karena Menurut kalian gak OP Karena biasanya Orang-orang Nubi itu Dapet sugo Bang Bagus juga bang Bang Emang ini OP bang Allah Gue udah bilang Gak ada yang jelek karakter itu Semuanya tergantung sama mapnya Lo mau pake Siapa yang paling OP Ah Disini apa Roger ya Roger Lo pake Ya kan Tapi musuhnya Jack kemarin tuh kan Jack yang Kizuna tuh Gue kemarin kagak pake Roger anjrit Ya karena Bukan pada tempatnya gitu loh Lo kayak beli Beli pisau gitu kan Terus lo buat motong kayu tuh Pisau kan OP ya Kecuali pisaunya Zoro ya Pisau kan bisa ya Motong sesuatu Tapi kan gak dengan kayu gitu loh Maksud gue Semua karakter tuh Gak ada yang jelek Cuman gak pada tempatnya aja Jadi Minta tolong ya Kalo misalkan kalian dapet karakter Jangan dibuang-buang gitu loh Jangan dijual-jualin Dapet sugu Ah ini Gak OP karakternya nih Gak ada yang pake Dijual Padahal ntar gue bikin konten Karakternya ini Ini Wah Gue bang Ada penggantinya Enggak bang Karakternya gue gue jual Kintil Oke langsung drop Kali 3 ya guys ya Roger Oden Ini jelas Buat slot sama DMX Terus Usuh Hachi Buat nge-remove Def up Desain tomaru Nami Sanji Itu karakter gratisnya Dari Kizuna Itu buat nge-remove Special Bean Terus Chopper Christmas Buat nge-remove SFX Atau Blindness Sama nge-remove Bean Nah disini Determ pertama Kita harus stalling Bersihin Bapak-bapak dulu Kura-kuranya tinggalin Sring 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 Aaaaaa Aaaaaa S*** 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 Kurang peseng S*** Ya gapapa sih Selamat dia gak mati Gapapa Yang penting kita bisa stalling Gais Dan dia gak ngasih sesuatu Ke kita S*** S*** Stalling-stalling ya guys ya Karena disini gak pake apa-apa Kapal juga kapal biasa Bindu captain or ship to cut off their Mana oh kalau misalkan disini Bapak-bapak ini gak mati ya guys ya Kita kalahin dulu mbak-mbaknya Mbak-mbaknya sebenernya ngasih despair sih Cuman Udah lah kita kalahin aja dulu Sisain mbak-mbaknya Mbak-mbaknya cuma ngasih despair Dan Roger kebal terhadap despair Nah kemudian lagi Itu namanya despair ya temen-temen ya Ya Allah malah mati Gue pake STR biar kecil serangan Nah disini Kalau misalkan kalian ratain semua Kecuali emas-emas yang merah tuh Yang bawa senapan yang gede Bawa basoka Nanti kalian bakal kena remove SFX Apa itu remove SFX Yaitu kalian jadi buta ya guys ya Buta kebenaran Karena Ini bapak-bapak ini meresahkan Jadi Eh itu jangan lu cowok ini dulu Shit 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 Oh shit God dang ya Nah Dia bakal kena remove SFX Dua kali Enam ton Nah Mbak-mbak ini dulu Cowok ini dulu Shit Gak mati Nah itulah guys ya Kalau buta kita gak bisa ngeliat timingnya gimana Dia pake feelingnya udah Nah sini lawan Sentomaru ya guys Sentomaru akan mengeluarkan Def up Karena dia menjadi Pesumo Ada fear juga Fear itu Adanya di crew kita doang Kayak despair Cuman untuk crew Kalau despair kan untuk kapten ya Kalau fear itu Ketakutan itu untuk crew Dimana Ability atau pasif crew tersebut Tidak akan aktif Jadi kayak misalkan Si Si Oden nih kan Bisa membuat Si STR Karakter atau TND karakter Menjadi Menjadi Wano gitu kan Tapi gak bisa Karena gara ya udah gitu Karena dia Takut Kena despair Ini kalau itu Super type roger Ini kan Ulti Ini Karena ini Pasif Bukan pasif Berubah Berubah slot Jadi Wano Bukan pasif Tapi dari Ultinya dia Ini keren banget Anjir animasinya Ini Kakinya berbulu Sudah Sekit aja Oke Sekarang tinggal Dia ya guys ya Usuahaci Gue geli Disini Karena ngeblek Nah itu Ngilangin def up Lalu Disambut dengan Super type Super type Ulti roger Buat ngilangin Pasifista Sekarang tinggal Serang aja Ya guys ya Serang Serang Easy Oke buat yang Luci kemarin Gue udah pulangin juga Karena Sedang gabut Tidak ada kerjaan Dan sedang liburan Yang jelas Di bone ini Kalian gak boleh Ngeganti slot Terus ganti slotnya Gimana ya Pake super type roger Atau gak Pake support Atau Super type lain Yang jelas Kalau misalkan Ganti Ganti slot Pake Kayak odin Tadi gitu kan Gak bisa Lu kena sesuatu Ini kita kena Bean Dan special bean Dan fear Lagi tambahan Soal change One walk on us Nolanda Dibilangin Ini kita Menggunakan Gunakan Ini ya Teman Teman Nami Sanji Kizuna Ini bucin Enggak Deng Emang Krumet Nah Kan udah hilang Special bean Sekarang tinggal Ulti chopper Chopper untuk Menghilangkan Blindness Sama bean Chopper ini Bagus Bukan bagus Juga sih Kenapa ya Ya keren Karena dia Bisa ngilangin Hampir semua Negatif status Kalau kalian punya Simpen Dia bilang Wah Chopper gitu doang Lucu doang Agak serem Logos balet Ope Bang Eh Logos balet Dijajarin Nama chopper Udah beda Beda kasta Anjrit Chopper Negatif status Reducer Balet Ngape Apa sih balet Gue gak tau Utinya Gak pernah pake Lagi aja dah Oke Oke guys ya Sekarang tinggal Ngegas doang Karena dia Tipe nyedeks Gak berarti diserang Menggunakan STR Teman-teman Ato Menang Simple as that Oke Pandangin terus Hammerhead TV Untuk info Class-class Selanjutnya Guys ya Sebenernya ada lagi Satu lagi timnya Pake Luffy Sanji Cuman Gue yakin Kalian gak punya Apa namanya Karakternya Luffy Sanji Scobie Yang nangis Terus Ada Sengscrew Sengscrew Pasti punya lah Sengscrew Ya gue gak tau sih Kalian punya apa enggak Usoh Hachi Tetap Donkrik Sama Siapa satu lagi tuh Temen Yang bawa Baton Satpam Nek Ternyata gue tunjukin Kan Tim Tim yang asli ya Tim yang gue Ada satu lagi timnya Luffy Sanji Terus Mana Nih Sengscrew Terus Ada Kobi yang nangis Nih Kobi nangis aja Gue udah pelangi Guys Karena Bagus Ininya Kalau kalian gak tau Mungkin kalian buang Pelangi Terus Donkrik Sama Ini nih Gin Ini bukan Karakter Sugo Karakter RR Tapi Pasti kalian gak simpen Karena ngirainnya itu Gak OP Apa-apa OP Apa-apa OP Ya Allah Sama satu lagi Usoh Hachi Di atas ya Mana Usoh Hachi gue Nah Gini ya Teman-teman Nah Karakternya begini Susunan timnya Tapi Untuk Supportnya itu Beberapa Gue gak punya Kayak Ace Halloween Untuk ngilangin Bean Karena dia Kalau Ace Halloween itu Misalkan Kena Ada muncul Bean Dia bakalan langsung Ilang gitu Tiga turn Gak pake trigger Trigger Kayak Kayak gini Ini kan Kalau misalkan Launch Spesial Baru bisa Dihilangin Beannya Atau kayak Kayak Ini Mana sih Mana sih Ini gue Nah Rally Rally ini Dia bisa Ngelangin Dua turn Juga Bean Cuman Eh salah Dia juga bisa Tiba-tiba Ngelangin Bean gitu kan If If Inflicted With Bean Despair Or Paralysis Langsung Ilang Itu Dua turn Doang Tapi Tapi kan Ininya Tiga turn Itu Guys Yang Gue Susah Disitu Karena Gue Gak Punya Ace Halloween Bean Terus Untuk Special Bean Special Bean Itu Digunakan Dari Support Si Skoby Koby Ini Support Nya Adalah Garp Garp Sugo Yang Super Evo Nah Tapi Gue Belum Ini Gampang Sih Kalau Misalkan Kena Special Bean Langsung Diilangi Special Bean Tiga Turn Dan Itu Sesuai Tapi Yang Susah Itu Helloween Bisa Karena Gue Gak Punya Ini Udah Pelang Ini Gue Pro Luci Gue Sudah Anti Paralys Eh Paralys Bean Itu Banyak Cuman Yang Tiba Tiba Bisa Ngilang Dan Cocok Sama Karakter Itu Ya Ace Halloween Karena Karena Ya Tiga Turn Gitu Gue Gak Punya Ace Halloween Tapi Karakter Halloween Punya Oke Malah Curhat Oke Guys Gitu Aje Video Yang Bisa Gue Sampaikan Semoga Kalian Bisa Menggunakannya Bisa Mengalahkannya Juga Jangan Lupa Klik Like Comment Dan Subscribe Gue Lupa Ada Kata Kata Gue Apa Sih Biasanya Intinya Gitu Laya Ngerti Laya Namanya Untuk Stay Stay Still With Your Head Bye 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 Bisa 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 Terima kasih.